Hari ini saya ingin mengajak sobat tani sekalian untuk main ke rumpun bambu Ada apa sih dalam rumpun bambu? Di dalam rumpun bambu, terdapat bambu yang selamat Lah, kok terdapat bambu yang selamat? Sebelum bambu menjadi bambu, awalnya ia adalah sebuah rebung Untuk itu, saya mengajak sobat sekalian untuk berburu rebung Jangan sampai ia selamat menjadi bambu Untuk apa sih rebung bambu? Anakan bambu atau rebung bambu ini memiliki rasa yang khas Sehingga keberadaannya selalu terancam Rebung bambu biasanya dijadikan sayur yang sangat lezat dan menggugah selera makan Kali ini saya tidak mengajak sobat tani sekalian untuk merasakan kenikmatan rebung bambu Namun, mengajak sobat tani sekalian untuk berburu rebung bambu Dan menjadikannya sebuah pupuk organik cair Atau juga disebut dengan mol, yaitu mikroorganisme lokal dari rebung bambu Menurut penelitian, mol rebung bambu mengandung mikroorganisme yang dapat membantu pertumbuhan tanaman Yaitu bakteri azotobacter dan azospirillum Kemudian mengandung unsur haras seperti nitrogen, fosfor, dan kalium Dengan kandungan nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan dengan fosfor dan kalium Kemudian rebung bambu juga mengandung hormon gibrelin yang dapat merangsang pertumbuhan panjang antar rose tanaman Oke, langsung saja kita akan membuat POC atau mol rebung bambu Ada pun cara pembuatannya adalah sangat mudah sekali Bersihkan rebung bambu dan cincang halus bisa sobat blender Kemudian tambahkan air, gula, dan M4 atau tanah akar bambu sebagai dekomposer Fermentasi selama minimal 2 minggu POC atau mol siap digunakan untuk tanaman pada fase vegetatif dengan dosis 250 ml per liter air Pemanfaatan mol atau POC rebung bambu ini adalah sebagai pengganti penggunaan pupuk kimia Yang dapat merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah Selain dapat merusak tanah, penggunaan pupuk kimia juga dapat merusak kantong Faktanya pupuk kimia semakin haris semakin mahal Udah lah mahal, langka pula Itu kemarin langka, yang subsidi, yang non-subsidi ya tidak Di samping itu ada yang lebih parah lagi Yaitu komunitas pertanian yang tidak pernah mengalami kenaikan Kecuali cabai, yang sampai sekarang masih mahal Karena langka Ya sudah lah Jangan lupa buat POC atau mol dari rebung bambu ya Oh iya, setelah semuanya tercampur rata Jangan lupa dikocok-kocok ya Biar cepat jadi Salam Organik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!